Harkat Pendekar Jilid 5 Bab 13, Gadis Penjual Bunga Malam Yang Dingin, Tidak Berawan dan Penuh Bintang Di bawah sinar bintang, punggung gadis penjual bunga itu terasa sudah dikenalnya, seolah-olah gadis itu adalah kenalan lamanya Dia tidak menggunakan gintang, dia pun tidak lari Tapi Maji Leong tetap tidak mampu menyusulnya Maka dia lalu menggunakan Tian Mahing Hong yang termasyur di dunia Kang Ou Tapi tiba-tiba gadis itu sudah menjauh 50-60 kaki Dia berusaha menyusulnya lagi, tapi gadis itu malah semakin jauh di depan sana Ketika dia menurunkan kecepatannya, maka langkah kaki gadis itu pun melambat Ketika dia berhenti, maka gadis itu pun berhenti Agaknya, meskipun gadis itu tidak mau dia menyusulnya Ia pun sebenarnya tidak mau meninggalkan dirinya jauh-jauh di belakang Mendadak Maji Leong bertanya Kau tidak membiarkan aku melihatmu karena kau tidak ingin aku tahu siapa kau Benarkah begitu dia tidak menjawab Dia pun tidak membantah Maji Leong tertawa kecil Sayangnya aku sudah tahu siapa kau Tentu saja kau seharusnya sudah tahu Dia tertawa cekikikan dan berkata Karena kau tentu tidak begitu bodoh Tentu saja gadis itu adalah Toa Hoan yang tadinya telah lari karena takut pada seorang gadis penjual bunga Saat ini dia telah mengenakan baju gadis penjual bunga itu Bahkan keranjang bunga di tangannya juga milik gadis itu Tapi dimanakah penjual bunga yang misterius itu? Maji Leong tidak memahami gadis ini Kehidupan Toa Hoan, kungfunya dan asal-usulnya Semua terlalu misterius Bagaimana dia dulu bisa terkubur di dalam es dan salju? Kau Taisu dan Giyok Tojin termasuk jago-jago terbaik di dalam bulim Tapi kenapa mereka begitu takut padanya? Tidak seorang pun yang bisa menjelaskan kejadian yang terjadi di sekitarnya ini Semakin lama dia bergaul dengan gadis ini Sebaliknya dia malah semakin tidak bisa memahaminya Dan dia tentu saja tidak bisa pergi Setiap kali gadis ini muncul, sesuatu yang misterius tentu akan terjadi Kali ini apalagi yang akan diperbuat olehnya? Tipuan licik apalagi yang ada di dalam benaknya? Maji Leong benar-benar ingin tahu Tentunya Toa Hoan punya tipuan lain Dengan metu yang bersinar-sinar, tiba-tiba dia berkata Aku sudah tahu bahwa kau adalah orang yang pemberani Maka kali ini aku akan membawamu ke sebuah tempat yang aneh Untuk apa? Untuk bertemu dengan seseorang Toa Hoan sengaja bersikap misterius Seorang perempuan yang amat aneh Pernahkah aku bertemu dengannya? Mungkin pernah satu kali Maksudmu gadis penjual bunga itu kau memang tidak bodoh Lalu Toa Hoan meliriknya dan bertanya Kau berani pergi menemuinya Maji Leong tentu saja berani Meskipun gadis penjual bunga itu adalah makhluk pemakan manusia Dia tetap ingin bertemu dengannya Sambil mengedipkan metu penuh arti Toa Hoan bertanya lagi Kau tidak akan menyesal Setelah kau bertemu dengannya dan apapun yang terjadi Kau sama sekali tidak akan menyesalinya Jawaban Maji Leong sudah pasti Aku sudah banyak mengalami hal yang patut disesalkan Apa artinya kalau ditambah dengan satu lagi Toa Hoan tertawa dan berkata Tidak ada artinya Suara tawanya terdengar nyaring seperti bunyi lonceng Memang tidak ada artinya Maka mereka pun berangkat Dalam perjalanan Maji Leong terus bertanya-tanya tentang tempat tujuan mereka Dia memikirkan beberapa tempat yang aneh Tapi dia tidak pernah menduga Kalau gadis itu ternyata membawanya ke kantor pengadilan Ksiang Cheng Meskipun hakim disini hanya berpangkat rendah Tempat ini tetap saja kantor pengadilan Dan ukurannya jauh lebih besar daripada yang dulu dibayangkan oleh Maji Leong Jalan masuknya sudah ditutup Sehingga mereka pun masuk lewat pintu samping Inilah pertama kalinya Maji Leong memasuki kantor pengadilan Di atas kepalanya ada sebuah genderang dan di aula utama tergantung Sebatang tongkat bambu untuk menghukum terdakwa Di situ juga dipertunjukkan segala jenis salat siksaan Semua yang ada di sini membuatnya merasa ganjil dan aneh Di sana juga ada prajurit-prajurit bertopi merah Walaupun hakim telah keluar dari aula utama itu Di sana tetap ada prajurit-prajurit yang bertugas jaga Dua orang di tiap pintu Tapi prajurit-prajurit ini seperti buta semua matanya Tidak peduli akan kedatangan mereka Prajurit-prajurit itu pasti tidak buta Dia dan Toa Hoan jelas-jelas berjalan melewati mereka Kenapa mereka tidak melihatnya Apakah Toa Hoan menggunakan semacam ilmu sihir Apakah dia bisa menyembunyikan sosok mereka dari pandangan para prajurit itu Di belakang aula utama itu ada sebuah halaman yang suram Di sana juga ada dua orang prajurit bertopi merah yang bertugas jaga Tiba-tiba Majililong berjalan menghampiri salah seorang dari mereka dan berkata Hei, kau tidak melihatku prajurit itu tidak peduli Bahkan tidak meliriknya Dia malah bertanya pada temannya Apakah barusan ada orang yang bicara tidak? Apakah kau melihat seseorang tidak? Bahkan bayangan setan pun tidak ada Tentu saja Majililong merasa heran Jika bukan Toa Hoan yang membawanya datang ke halaman ini Dia tentu akan mencoba untuk mencubit mereka Apakah mereka akan kesakitan? Sambil tertawa cekikikan Toa Hoan berkata Meskipun kau berjungkir balik di depan mereka Mereka tidak akan melihatmu Kenapa begitu tiba-tiba gadis itu merubah pokok pembicaraan dan berkata Apakah kau tahu tempat apa ini Majililong tidak tahu Tapi dia sudah bisa merasakan hawa yang menyeramkan di tempat itu Ini adalah kamar mayat Kata Toa Hoan Jika ada orang yang terbunuh di daerah ini Mayat mereka akan dibawa kesini untuk diotopsi Majililong tidak melihat jenazah Juga tidak mencium bau darah yang menyengat Tapi perutnya sudah mulai terasa tidak enak Di tempat seperti ini Tidak ada orang yang bisa merasa tenang Kenapa Toa Hoan membawanya kesini? Di halaman itu ada dua baris bangunan Tanpa lampu maupun jendela Tapi dari kamar terakhir di sebelah kanan Meskipun pintunya tertutup Sepertinya ada secercah cahaya yang merembes keluar dari retakan pintu Dan Toa Hoan berjalan memasuki pintu itu Majiliong tak tahan lagi dan bertanya Apakah kau membawaku kesini untuk bertemu dengan seseorang di kamar ini? Kenapa kau tidak masuk dan melihat sendiri? Dan gadis itu mendorong pintu hingga terbuka Di kamar itu memang ada cahaya Dan orang bisa melihat sebuah lampu yang redup dan sebuah ranjang yang besar Di atas tempat tidur ada selembar kain putih yang menutupi sesosok tubuh di bawahnya Walaupun mukanya tertutup kain, tapi kakinya tidak Yang pertama dilihat majiliong adalah kaki itu Sepasang kaki yang seputih salju dan betis yang indah Jari-jari kakinya tampak lembut dan indah Siapapun yang melihat sepasang kaki ini tentu segera menyadari bahwa ini adalah sepasang kaki wanita Yang tentunya milik seorang perempuan yang cantik jelita Majiliong sekarang teringat bahwa dia belum sempat melihat wajah gadis penjual bunga tersebut di dalam gang gelap itu Tak tahan lagi dia pun menghela nafas Apakah dia sudah mati tampaknya begitu? Apakah kau yang membunuhnya? Toa Hoan menjawab dengan acuh-ta'acuh Dia selalu memandang rendah pada diriku Dia mengira bahwa dia lebih baik dariku dan bisa mengalahkanku kapan saja Asal melihatnya, aku pasti lari Itulah yang membuat dirinya menganggap penteng padaku Meremahkan musuh selalu merupakan kesalahan yang tak bisa dimaafkan Toa Hoan berkata dengan tenang Dia memandang rendah pada diriku Itulah sebabnya aku masih bisa berdiri tegak sementara dia sudah hambruk Bagiku, dia sama saja sudah mati Majiliong terpaksa bertanya sekali lagi Kau bilang, dia sama saja sudah mati HMM Jadi dia sebenarnya belum mati Kenapa kau tidak melihat sendiri gadis itu tersenyum misterius? Lihatlah baik-baik, agar bisa dilihat Lembaran kain itu pun harus disingkap Majiliong lalu menyingkapnya dan segera melepaskannya kembali secara mendadak Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan jantungnya berdebar-debar semakin keras Walaupun dia belum melihat dengan jelas, dia tidak berani melihat lagi Di balik kain itu adalah tubuh seorang gadis yang telanjang bulat sama sekali Dia belum pernah melihat seorang perempuan dengan tubuh yang seindah dan wajah yang secantik itu Jika perempuan seperti dia benar-benar sudah mati, hal ini benar-benar patut disayangkan Toa Hoan bertanya lagi, lihatlah Apakah dia sudah mati? Majiliong tidak tahu Toa Hoan berkata, kau cuma melihatnya sepintas Tentu saja kau tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak Tapi kau tentu bisa melihat bahwa perempuan secantik dia itu adalah langkah Majiliong mengakui hal itu Toa Hoan berkata, kalau begitu, seharusnya kau tahu bahwa dia masih hidup Kenapa begitu Majiliong bertanya Sambil menghela nafas, Toa Hoan berkata, karena dia benar-benar terlalu cantik Aku tidak tega membiarkan dia mati Meskipun aku sangat ingin membunuhnya, tapi aku tidak tega Majiliong menghela nafas Toa Hoan bertanya, kenapa kau menghela nafas Majiliong berkata, bagaimana kau bisa menemukan dia sambil menghela nafas sekali lagi Majiliong lalu meneruskan, aku sudah melihatnya, dan aku yakin bahwa dia masih hidup Tapi aku malah semakin bingung, Toa Hoan bertanya, bingung kenapa Majiliong berkata, apakah aku mengenalnya tidak? Jawab Toa Hoan Majiliong bertanya, lalu apa hubungan dia denganku sekarang memang belum ada hubungannya? Jawab Toa Hoan Majiliong berkata, lalu kenapa kau membawaku untuk bertemu dengannya? Toa Hoan berkata, karena meskipun kalian berdua belum ada hubungannya, tapi nanti pasti ada Majiliong bertanya, bagaimana bisa begitu senyuman Toa Hoan menjadi makin serius Dia berkata, ada hal-hal yang belum bisa kuceritakan kepadamu saat ini, tapi aku berjanji, apapun yang kuingin kau lakukan, kau tidak akan menyesalinya Majiliong bertanya, apa yang sekarang sudah kau rencanakan untukku? Aku hendak membawamu untuk bertemu seorang lagi, kata Toa Hoan Majiliong bertanya, siapa dia Toa Hoan menjawab, seorang laki-laki yang amat menyukaimu, dan agaknya kau pun menyukainya Majiliong bertanya, bagaimana kau tahu kalau aku menyukainya Toa Hoan menjelaskan, asalkan orang berjumpa dengannya, sangat sulit bagi orang itu untuk tidak menyukainya Segera Majiliong teringat pada seorang laki-laki yang tidak sulit untuk disukai orang lain dan dia pun berkata, Kang Lam Jinggo Toa Hoan berkata, siapa lagi kalau bukan dia Majiliong bertanya, dia juga ada di sini ada di sisi sana, jawab Toa Hoan Majiliong bertanya, apa yang sedang dia lakukan Toa Hoan tertawa dan berkata, seumur hidupmu, kau tidak akan bisa menebak apa yang sedang dia kerjakan Bab 14, tiada ampunan pertama kalinya Majiliong melihat Jinggo, Jinggo sedang memasak makanan Banyak orang yang memasak setiap harinya di dunia ini, jadi memasak bukanlah hal yang aneh Tapi bila Kang Lam Jinggo yang memasak di dapur, orang-orang pasti akan merasa kagum Tapi tempat ini adalah kamar mayat, bukan rumah makan atau sebuah dapur Jika kau bisa menebak apa yang sedang dia lakukan, aku akan menghormatimu, aku tidak ingin kau menghormatiku Aku tidak bisa menebak, dia sedang menyisir rambut, menyisir rambut pun bukanlah hal yang aneh Kang Lam Jinggo tentu saja menyisir rambutnya sendiri seperti yang dilakukan orang lain Tapi ternyata dia bukan sedang menyisir rambutnya sendiri Dia sedang menyisir rambut orang lain Dia sedang menyisir rambut seorang perempuan tua yang hampir semua giginya sudah hompong Di sebuah kamar di seberang sana, entah sejak kapan tahu-tahu sudah menyala sebuah lampu Seorang perempuan tua sedang duduk di bawah cahaya lampu Dia memakai baju merah, kelihatan seperti seorang pengantin yang mengenakan gaun selam merah Salah satu kakinya sedang diangkat, dan dia mengenakan sepasang sepatu sutra berwarna merah cerah Wajahnya penuh dengan kerutan Jumlah giginya juga lebih sedikit daripada seorang bocah berumur 2 tahun Tapi rambutnya masih hitam mengkilap, persis seperti sutra hitam Orang akan tercengang bila melihat Kang Lam Jingo sedang menyisir rambut seorang perempuan tua seperti ini Gerakan menyisirnya sama seperti gerakan waktu dia sedang menggoreng makanan, indah dan mempesona Tidak ada bedanya apakah dia sedang memegang sudip atau sisir Bagaimanapun juga dia adalah Kang Lam Jingo, Kang Lam Jingo yang tiada duanya itu Meskipun Maji Leong tidak bisa menebak kenapa dia menyisir rambut perempuan tua itu Atau kenapa Tua Hoan membawanya untuk melihat hal ini, dia mulai merasa heran Agaknya Jingo tidak melihat kedatangan mereka Apapun yang dia lakukan, dia selalu melakukannya dengan hati dan jiwanya Itulah sebabnya dia melakukannya lebih baik daripada orang lain Saat itu dia menggunakan sebuah jepit rambut yang hitam dan panjang untuk membuat sanggul rambut yang rapi buat perempuan itu Dan dia pun mengagumi karyanya sendiri sembari melakukannya Memang itulah sebuah karya yang bagus, bahkan Maji Leong pun harus mengakuinya Perempuan tua itu menjadi tampak lebih muda puluhan tahun Jingo menutup matanya sebentar, dan ekspresi wajahnya seperti orang yang sedang dibelayai oleh kekasihnya Kau benar-benar tidak ada tandingan Benar-benar tidak ada orang yang bisa dibandingkan denganmu Suara perempuan itu terdengar parau Tapi orang masih bisa merasakan betapa merdu dan lembutnya suara itu di masa mudanya dulu Dia menghela nafas dengan perlahan dan berkata Jika ilmu kungfumu bisa setengah saja dari keahlian menata rambutmu Kau pasti akan menaklukkan dunia Jingo tergelak Untunglah, aku tentu saja tidak ingin menaklukkan dunia Kenapa tidak? Karena jika seseorang berhasil menaklukkan dunia Hari-harinya tentu akan menjadi sangat membosankan Perempuan tua itu tertawa terbahak-bahak Lalu dia berkata Aku suka padamu Aku benar-benar menyukaimu Meskipun kau tidak menata rambutku Kurasa aku tetap akan melakukannya untukmu Siapakah perempuan tua ini? Jingo ingin dia melakukan apa? Saat keinginan Tau Maji Leong semakin membesar Toa Hoan malah menariknya keluar Sekarang kau tentu sedang bingung Kau tidak tahu apa yang hendak kulakukan Apakah renjanamu? Siapa lagi yang akan kita temui kali ini? Toa Hoan berkata Kita akan melihat orang dalam lukisan Lalu dia meneruskan Meskipun kau seratus kali lebih cerdik daripada sekarang Kau pasti tidak akan bisa menembak identitasnya Sebuah lampu sedang menyala di kamar sebelah Terlihat sebuah lukisan di atas dinding Itulah lukisan seorang laki-laki setengah bayi yang tampaknya amat jujur Maji Leong belum pernah melihat orang ini Atau kalaupun pernah, dia pasti tidak ingat lagi Orang seperti ini bukannya tidak berharga untuk diingat Tapi dia memang tidak akan meninggalkan kesan yang mendalam di hati orang lain Dia bermarga Tio Namanya Tio Eng Hoat Dia adalah orang yang amat jujur dan baik hati Dia membuka sebuah toko kelontong kecil di kota Bersama seorang pembantu yang hampir sama jujurnya dengan dia sendiri Tio Eng Hoan menjelaskan tentang orang dalam lukisan itu Dia terlahir pada tahun babi Dan tahun ini dia berusia 44 tahun Ketika berumur 19 tahun Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Ong Kui Chi Perempuan itu pemarah dan jatuh sakit karena dia tidak bisa punya anak Semakin timbul amarahnya, maka makin menjadi sakitnya Terakhir sakitnya Menjadi begitu parah Sehingga dia harus berbaring saja di tempat tidur dan situat Tio yang harus memberinya makan Setelah sakit yang teramat parah ini Perangainya yang buruk malah semakin menjadi-jadi Tidak satu pun tetangga yang tahan mendengar rocehannya Tiba-tiba dia berhenti dan bertanya pada Maji Leong Apakah kau mendengarkan dengan jelas Maji Leong memang mendengar urayanya dengan jelas Tapi dia tetap merasa bingung Dia tidak bisa membayangkan kenapa Tua Hoan membawanya untuk melihat lukisan ini Dan menjelaskan tentang laki-laki dalam lukisan itu secara begitu terperinci Tentu saja dia pun akhirnya bertanya Jadi laki-laki ini ada hubungannya denganku begitulah Bagaimana mungkin dia punya hubungan denganku karena orang ini adalah kau Agaknya Tua Hoan tidak sedang bergurau Kau adalah dia dan dia adalah kau Maji Leong merasa sangat lucu Begitu lucunya sehingga dia hampir bergulingan di lantai sambil tertawa sampai perutnya sakit Sayangnya tidak ada suara tawa yang keluar Karena dia tahu bahwa Tua Hoan tidak sedang bergurau Dia pun tidak gila Maka dia pun bertanya Orang bernama Tua Hoan ini adalah aku tepat sekali Sedikitpun dia tidak mirip denganku Tapi kau akan segera mirip dengannya Sangat mirip dengannya Bahkan aku bisa mengatakan Persis seperti dia Sayangnya aku tidak bisa merubah diriku sendiri Kau tidak bisa Tapi orang lain bisa melakukannya untukmu Tua Hoan tiba-tiba bertanya Tahukah kau kenapa Jin Groh menata rambut perempuan muda itu Maji Leong berkata Perempuan itu tidak muda lagi Tampaknya dia sudah tua Anehnya Tua Hoan tidak setuju dengannya Dia tidak tua Dia perempuan muda Ada orang yang bisa hidup sampai berusia 180 tahun Jadi dia masih terhitung muda Apakah dia orang seperti itu benar? Tua Hoan meneruskan Jika bukan begitu Takkan ada orang seperti itu di dunia ini Kenapa bisa demikian? Karena dia bermarga Giok Satu Maji Leong akhirnya teringat pada seseorang Apakah dia ada hubungannya dengan Giok Hu Jin Yang termasyur sejak 60 tahun lalu itu Tua Hoan menjawab Dialah Giok Hu Jin Dialah Giok Jiulinglong Giok Linglong Satu Giok sama dengan Batu Giok Kemala Batu 15 Linglong Giok Jiul Giok Linglong mulai Batu 15 ini Ceritanya berasal dari buku yang diterjemahkan oleh Gankaha Yaitu Harkat Pendekar Kontributor Adis Geluira 60 tahun yang lalu Di dunia Kang Hoa ada tiga pasang tangan manusia yang terkenal dan dikagumi Yaitu Bu Cheng Tiat Jiu, Sinto Biao Jiu dan Linglong Giok Jiu Tiat Jiu Bu Cheng, tangan besi tidak kenal ampun Setiap beroperasi tidak ada korban yang hidup meskipun hanya sekejap saja Biao Jiu Sinto, maling sakti bertangan lincah Barang apa saja yang tidak mungkin dicuri orang lain dengan mudah dapat diambilnya Giok Jiu Linglong, tanganku malah ahli operasi, tidak ada orang tahu Sepasang tangan ini dapat melakukan apa saja yang sebetulnya tidak masuk akal Kenyataannya ia justru dapat menciptakan sesuatu yang aneh dan ganjil Namun nyata Dalam jangka setengah jam Seseorang bisa dirubah bentuk wajahnya menjadi orang lain oleh keperigelan kedua tangannya itu Ilmu tatarias dan ilmu operasi yang dikuasainya sedemikian bagus dan sempurna Kecuali Toa Sintong Diyong Hoat Tian Ong dari Persia Tidak ada orang kedua di Tionggoan yang dapat menandinginya Sekarang Maji Liyong paham Jingu mau menyisir rambutnya karena hendak meminta bantuannya memproses diriku menjadi Tionghoat Begitu betul, kalian memilih tempat ini karena kaum persilatan Tidak ada yang berkeliaran di sini Ini betul, para petugas itu pura-pura bisu, tuli, dan buta karena mereka memerlukan bantuan Jingu Maka mereka memberi kesempatan kepadanya Betul, memang demikian Aku di fitnah sebagai pembunuh kejam Sudah kepepet Dan tidak bisa mungkir Maka kalian berdaya upaya untuk menyelamatkan diriku? Tidak benar Tukas Toa Hoan tegas Suaranya berat dan serius Jingu percaya kepadamu, prihatin akan nasibmu Aku pun mempercaya dirimu Kami yakin kau di fitnah, dijadikan kambing hitam Kami juga sadar, watakmu angkuh Tidak gampang memujukmu merendahkan diri menjadi majikan sebuah toko serba Ada yang tiada artinya, lama Maji Liyong menek pekur tanpa suara Darahnya mendidih, tenggorokannya tersumbat Agak lama kemudian dia baru bertanya dengan serat Kenapa kau percaya kepadaku seseorang pembunuh di Kalaburon Jiwa sendiri susah diselamatkan Mana mungkin mau menyelamatkan jiwa orang lain yang terpendam di bawah salju Menolong seorang gadis jelek yang hampir mati kaku kedinginan Maka aku percaya dibalik persoalan ini Pasti ada lika-liku yang patut diselidiki Maji Liyong tidak bicara Perasaannya sukar dilukiskan dengan rangkaian kata Toa Hoan berkata pula Kau harus percaya Keadilan dan kebenaran masih tegak di dalam dunia Kejahatan harus ditumpas Muslihat keji juga harus dibongkar Akan datang saatnya fitnah atas dirimu akan terungkap Hal ini hanya soal waktu saja Perlahannya menggenggam tangan Maji Liyong Lalu menambahkan Yang penting kau yakin Demi membongkar kejahatan ini Sudilah kau merendahkan derajatmu sementara Maji Liyong masih termenung beberapa kejap Mendadak ia bertanya Di mana letak toko serba ada itu di sebuah gang sempit di kota sebelah barat Langgananmu adalah penduduk sekitarnya Mereka adalah rakyat jelata dari kalangan sedang dan renang Semua berhati baik dan sederhana Keluarga-keluarga yang cukup untuk sesuap nasi setiap hari Penduduk di sana jarang mau mencampuri urusan orang lain Toa Hoan menjelaskan Kemudian sambungnya lebih lanjut Pegawai Musi Tio Orang lain memanggilnya Lotio Kadangnya mencuri satu dua cawan arak di kamarnya Tetapi pegawai yang dapat dipercaya penuh Apakah ia tak curiga bila majikannya ganti orang lain Matul, Tio Lasit sudah lamur Kupingnya juga agak ketuli Umpama Lotio tidak mengenal perbedaanku Bagaimana dengan orang lain Orang lain Toa Hoan balas bertanya sambil tertawa geli Maksudmu bininya yang sakit-sakitan itu Jiliong tertawa getir Tanyanya pula Orang macam apakah di ato Ahoan tertawa Katanya Sebetulnya kau sudah pernah melihat dan mengenalnya Aku pernah melihat dan mengenalnya Kapan aku pernah melihatnya barusan Bukankah kau sudah melihatnya Maji Liong melenggong Jadi gadis yang hampir mati tadi adalah Adalah Mendadak Jiliong sadar salah omong Cepat ia menambahkan Apakah gadis tadi akan dijadikan istri Tio Eng Hoat? Sebetulnya bukan Tapi tak lama lagi akan diproses menjadi istri Tio Eng Hoat Demikian pula dirimu Nanti setelah dioperasi akan menjadi Tio Eng Hoatuleng Siapakah dia sebetulnya Tio Ahoan terpekur Agaknya sulit memberi penjelasan Sikapnya jelas tak ingin memberi keterangan Tapi Maji Liong mendesak Orang macam apakah dia? Urusan sudah berlarut sejauh ini Kau masih main rahasia terhadapku Tio Ahoan menarik napas panjang Katanya Ya, kalau aku masih main rahasia Rasanya memang keterlaluan Maji Liong diam Iya si Cia bernama Gio'lun Lengkapnya Cia Gio'lun Demikian Tio Ahoan menerangkan Ya, aku sudah tahu Dia seorang perempuan Memangnya aku tidak bisa Membedakan laki-laki atau perempuan Tio Ahoan tertawa getir Katanya, kau pasti tahu Aku sengaja mengulur waktu Terus terang saja Aku tidak tahu betapa banyak urusan Yang harus ku terangkan kepadamu Ya, berapa banyak yang akan kau beritahu Kepadaku setelah termenung sejenak Tio Ahoan berkeputusan Baiklah, biar ku jelaskan kepadamu Tahun ini dia berusia 19 tahun Mungkin belum pernah menyentuh Atau disentuh laki-laki Apa betul berusia 19 tahun Memangnya kau kira dia sudah nenek-nenek Kalau betul berusia 19 tahun Padahal ilmu silatnya setinggi itu Tembok ditabraknya ambrol Kekuatan sedasyat itu Laki-laki berusia 91 tahun Juga belum tentu mampu melakukannya Ilmu silatku tidak asor dibandingkan dia Apa kau kira aku sudah tua Terkancing mulut Majil Yong Umpama dirinya goblok juga Takkan berani mengatakan Gadis jelek ini sudah tua Tio Ahoan berkata Ilmu silat tidak diakinkan secara serampangan Tinggi rendahnya luakang Seorang ahli silat tidak ada sangkut Pautnya dengan usia dan besar kecilnya umur Aku mengerti Ilmu silatnya memang tinggi Para Ang Hiong dan pendekar yang kau kenal di zaman ini Yakin tidak genap 10 orang yang mampu mengalahkan dia Ia punya seorang guru yang baik Guru jempolan, liai Sejak keluar dari rahim ibunya sudah belajar dan latihan silat Siapakah gurunya tanya Majil Yong Aku hanya berjanji menjelaskan perihal pribadinya Bukan tentang gurunya Baiklah, aku tidak tanya gurunya Tabiat Nona itu tidak baik Maklum Nona pinggitan yang disayang Dalam segala hal ingin menang dan minta diladeni secara berlebihan Jika mendadak ia sadar dan tahu dirinya menjadi bini Seorang pemilik toko serba ada yang kecil di kampung jorok di pinggir kota Mungkin dia bisa jadi gila Jelaka kalau gilanya kemat Pemilik toko serba ada itu mungkin bisa digorok leharnya Hal ini perlu ku perhatikan Karena pemilik toko serba ada itu adalah diriku Tua Hoan tertawa manis Katanya lembut Tentang hal itu tak perlu khawatir Dia tidak akan menggorok lehermu Bagaimana kau tahu dia tidak akan berlaku kasar terhadapku Ingat, dia sedang sakit Makin lama penyakitnya makin parah hingga sepanjang hari rebah diranjang Berdiri pun tidak bisa Jago silat kosan yang mampu menjebol tembok dengan langkah senaknya Bagaimana mungkin mendadak jatuh sakit? Maji Lyong bukan laki-laki yang suka rewel Tidak suka bertanya Hatinya sudah membayangkan bagaimana datangnya penyakit itu Kepandayan Tua Hoan cukup mampu membuat seseorang jatuh sakit Dan itu bukan pekerjaan yang sukar Maji Ling berkata, kelihatannya dia tidak mirip bini seorang pemilik toko Saat ini tidak mirip Sebentar lagi akan persis Kutanggung tidak akan berubah persis bentuk aslinya Apa betul Giok Linglong punya kemampuan seliai itu betapa besar kemahirannya Boleh kau buktikan sendiri Maji Lyong menghela nafas Katanya, sebetulnya aku sih tidak ingin melihatnya Bila dia sadar nanti, dirinya sudah rebah di ranjang dalam kamar besar yang terletak di belakang toko serba ada itu Dan aku sebagai suami, kau harus merawat dan menjaganya di pinggir ranjang Kalian adalah suami istri yang hidup rukun belasan tahun lamanya Gi Linglong menyengir kecut Katanya, wah, bisa geger dan dia mungkin akan mencaci maki diriku Sudah pasti tidak akan ribut Kau harus bersikap lebih sayang dan prihatin karena kesehatan istrimu makin buruk Binimu itu si ong bernama Kweichi Sudah 18 tahun kalian menikah tanpa dikaluniai anak seorang pun Apapun yang ia katakan, keributan apa saja yang ia lakukan Kau harus sabar, menjaga, dan meladeninya dengan penuh pengertian Bila aku membandel, berkata bahwa ia adalah istriku sejak 18 tahun lalu Ia pasti bingung dan heran Bertanya-tanya dalam hati Siapa dia sebenarnya? Syukur kau sudah mengerti Masih ada satu hal yang tidak ku mengerti Coba jelaskan, aku tidak kenal siapa dia Tidak pernah bermusuhan, kenapa dia harus ku perlakukan demikian Karena kejadian ini amat berguna bagi dirimu, juga bermanfaat untuknya Dua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan Ku rasa hanya dengan care begini kau bisa mencuci bersih fitnah itu Membongkar muslihat keji ini Sikap Toa Hoan menjadi serius, nada perkataannya tegas dan tulus Aku tahu sebagai pemuda Jumawa, perbuatan yang merugikan orang lain ini tak sudi kau lakukan Kali ini anggaplah kau bekerja karena aku, demi diriku Aku percaya padamu, maka paling sedikit kau juga harus percaya kepadaku Lakukan apa yang telah kami atur dan rencanakan ini Maji Leong tidak bicara lagi Dia memang Jumawa, tidak mau berhutang budi kepada orang lain Tentang perbuatannya ini, setelah kejadian usai Apakah fitnah terhadap dirinya dapat dicuci bersih, hakikatnya tidak terpikir lagi olehnya Apa yang dilakukan Maji Leong biasanya memang bukan untuk kepentingan pribadinya Umpama ada orang bertanya kepadanya Orang macam apakah kau ini jawabannya pasti berbeda dengan sebelum Jililong mengalami musibah Setiap orang yang pernah mengalami siksa derita dan gemblengan hidup yang nyata Baru akan mengenal dirinya sendiri Maka ia bertanya, sekarang apa yang harus kulakukan kau harus minum Sekarang akanku suguh arak kepadamu Toa Hoan tertawa lebar Jinggo disini, kau juga disini Kalau kalian tidak diberi kesempatan minum sepuas-puasnya Bukankah aku ini tidak tahu diri di belakang kedua deret rumah itu Terdapat rumah besar tunggal yang letaknya agak jauh Wungan rumah berbentuk serong, tembok berwarna kelabu gelap Siapapun yang berada di tempat ini akan merasa seram dan bergidik Dilihat dari luar, dari bentuknya Orang akan membayangkan bahwa rumah besar ini adalah gudang mayat Di dalam gedung inilah para petugas memberdah mayat yang terbunuh Maka orang akan membayangkan di sana terdapat berbagai jenis alat dan perkakas Berbagai jenis pisau, juga ada ganco yang karatan, jarum, benang Dan masih banyak lagi benda-benda yang tak terpikir oleh orang Namun bila sudah masuk dan berada di dalam rumah itu Jalan pikiran akan berbalik berubah Di luar dugaan, rumah ini amat bersih, luas dan bercahaya Dinding bagian dalam putih bersih, jelas tidak lama baru dikapur Meja dilembari taplak putih Di meja ini tersedia enam menu masakan dan enam guci arak ukuran sedang Empat guci di antaranya tersegala rapat Isinya adalah Sian Yang Dua guci yang lain adalah Liji Ang yang beratnya 20 kati Orang biasa bila melihat tarak sebanyak itu Belum minum pun sudah mabuk Majil yang bukan orang biasa Terutama dalam hal minum-meminum Setiap melihat tarak hatinya amat geletol Minum dan mabuk-mabukan memang bukan perbuatan baik Tapi berhadapan dengan Jing Goh, kalau tidak minum Lebih baik menjahit mulut sendiri saja Kali ini Majil yang akan membalas meloloh Jing Goh hingga mabuk Ia sudah berkata dalam hati akan membatasi minum Jing Goh sedang mengawasinya dengan senyum lebar Seolah sudah dapat menerka apa yang terpikir di dalam benaknya Aku tahu kau gemar minum Liji Ang Sayang di tempat ini sukar memperoleh Liji Ang lebih dari dua guci Sian Yang juga arak bagus Mari kita habiskan dulu Liji Ang baru Dilanjutkan dengan Sian Yang Jing Goh tampak gembira Tawanya lebar Satu orang satu guci Setelah habis satu guci Minum arak lain juga akan sama Satu orang satu guci Ujar Majil yang ke arah Toa Hoan Dia bagaimana hari ini aku tidak minum Toa Hoan berkata dengan tertawa Giyok Toa Siocia memberitahu kepadaku Perempuan kalau minum banyak bukan saja lekas tua Juga mudah ditipu orang Majil yang menghela nafas Ia maklum apa yang dipikir tadi Tiada harapan dan tak mungkin terlaksana Giyok Toa Siocia bukan lain adalah Giyok Ling Long Giyok Ling Long berda di rumah besar itu Duduk di depan sebuah meja Meja besar dan panjang Di atas meja menggeletak sebuah mainan jade dan sebuah kotak perak Belasan kaleng bundar yang terbuat dari perak murni Di pinggir meja terdapat sebuah baskom besar yang juga terbuat dari perak Dalam baskom berisi air hangat Giyok Ling Long menurunkan tangan ke dalam baskom untuk mengukur suhu panas air Apakah sesuai dengan kebutuhan Toa Siocia yang satu ini? Meski sudah lanjut usia, sudah patut menjadi nenek, tapi gaya dan gerak geriknya tidak kelihatan tua Apalagi dipandang dari belakang, gerak kaki maupun tangan, kepala maupun sekujur badannya, demikian pula kerlingan matanya tetap terlihat muda dan manis serta ruwes Bila lebih diperhatikan, maka akan terasa dia belum tua, bukan nenek Puyot Ya, harus maklum karena Giyok Ling Long tidak pernah merasa dirinya tua Silakan minum sepuasnya, aku akan mulai bekerja Demikian kata Giyok Ling Long dengan tertawa Aku tidak pernah minum arak, tapi tidak pernah pula melarang orang minum arak Aku malah senang melihat orang minum, Toa Hoan tertawa, katanya, biasanya aku pun demikian Melihat orang minum jauh lebih nikmat daripada aku sendiri yang minum Giyok Ling Long sependapat, katanya, ada orang mabuk yang mengoceh tidak karuan, membuat ribut dan berengsek Tapi ada juga orang mabuk yang menjadi patung malah, sepatah kata pun tidak mau bicara Ada juga orang mabuk yang menangis, ada yang tertawa ngakak, aku jadi gelidan Senang melihat tingkah lakunya yang lucu, mendadak dia bertanya kepada Maji Ling Long Bagaimana keadaanmu setelah mabuk? Aku tidak tahu Maji Ling Long menjawab Memang tiada orang tahu bagaimana keadaan diri sendiri waktu mabuk Seseorang bila mabuk pikirannya seperti meninggalkan badan Setelah sadar akan merasa lidahnya terbakar, tenggorokannya kering, kepala pusing Persoalan apapun dilupakan, persoalan yang harus diukir dalam sanubari dilupakan Sebaliknya persoalan yang harus dilupakan justru terukir di dalam sanubarinya Giyok Ling Long tertawa, katanya, sejak muda sampai setua ini usiaku Hanya pernah kulihat dua pria yang betul-betul cakep dan tampan Kau adalah salah satu di antaranya Aku percaya umpama sudah mabuk tampangmu masih kelihatan bagus Jing Go bergelak tawa, serunya Bagaimana keadaannya setelah mabuk? Sebentar dapatkah saksikan sendiri? Kali ini Maji Ling Long bertahan lebih lama baru mulai sinting Setelah habis tiga guci baru betul-betul mabuk Sambil minum ia memperhatikan gerak-gerik Giyok Ling Long Setelah merendam sepasang tangannya di air panas dalam baskom Lalu diambilnya handuk kecil untuk mengeringkan telapak tangannya Dari sebuah kotak perak ia mengeluarkan sebilah pisau lengkung kecil Lalu mulai membersihkan kuku jari Apa pula isi peti perak itu? Setelah membersihkan kuku dari tujuh-delapan kaleng yang berbeda-beda di atas meja itu Ia menuang tujuh-delapan jenis obat yang berbeda warna Ada puyar, ada cairan seperti minyak, ada kuning dan kelabu, ada juga yang berdobih biru Tujuh-delapan bahan obat yang berbeda itu ia tuang ke dalam baskom yang lebih kecil Lalu diaduk dengan sendok perak Maji Ling Tauramuan obat itu merupakan persiapan pertama untuk mengubah bentuk wajah orang Melakukan kerja apapun kalau sebelumnya sudah dipersiapkan secara teliti dan baik Buah karyanya tentu amat bermutu Setelah tiga guci arak masuk ke perut Maji Liong Pikirannya mulai kabur Gia Kling Long pandai merias wajah orang Yang jelek menjadi cantik Yang tua menjadi muda demikian pula sebaliknya Kenapa dia tidak merias wajah sendiri? Mengubah dirinya menjadi nonajelita seperti dapat merabah jalan pikiran Maji Liong saja Gia Kling Long berkata Aku hanya bekerja untuk orang lain Tak pernah bekerja untuk diriku sendiri Sembari tertawa ia melanjutkan Sebabnya, umpama aku berubah menjadi muda Katakanlah berhasil menipu orang lain Tetap tidak bisa menipu diriku sendiri Suaranya menjadi tawar Lalu menyambung dengan suara keras Kerja untuk membohongi orang lain Bisa kukerjakan Menipu diri sendiri Aku emoh melakukannya Sembari bicara tangannya merogoh peti perak Ia mengeluarkan beberapa jenis alat dan perkakas Yang semuanya terbuat dari perak Ada gunting, pisau, obeng, dan sekop kecil Ada juga gergaji mini Untuk apa ia mempersiapkan alat-alat itu? Kalau Ji Liong belum mabuk, masih segar bugar Melihat perkakas yang dipersiapkan untuk mengoperasi dirinya Mungkin gak akan cepat-cepat kabur alias angkat langkah seribu Sayang, badannya lumelai oleh pengaruh arak yang ada di perutnya Keadaan Maji Liong sudah hampir mabuk Satu kejadian yang masih sempat terlintas dalam benaknya adalah Jari-jari Giyok Linglong meraba, memijat, dan mengelus wajahnya Tangan orang terasa halus, dingin, gerakannya lincah lagi lembut Bapak 16, toko serba ada bentuk rumah itu terlalu rendah Lelaki bertubuh tinggi kalau mengulur tangan bisa menjakau langit-langit rumah Kapur dinding juga sudah luntur Di dinding tengah yang menghadap pintu luar tergantung sebuah papan ukiran Yang menggambarkan Kuan Kong berduduk sambil membaca buku Junjiu Di pinggirnya tergantung kertas panjang yang memuat tata tertib kehidupan keluarga Menurut tradisi kuno yang ditulis Chuhu Chuhu Di sisi lain adalah tulisan berisi petuah bagi manusia untuk hidup rukun, jujur, dan bajik Serta bertakwa kepada Tian Gaya tulisannya amat kuat dan indah dengan model kuno lagi Merupakan tulisan yang tinggi nilainya Rumah pendek itu hanya ada satu jendela dan satu pintu Di pintu dipasang kain tirai biru yang sudah luntur warnanya Sebuah meja segi delapan terbuat dari kayu merah Kelihatan sudah tua dan kotor ternyata masih berguna dan diletakkan di seberang pintu Di atas meja ditaruh sebuah poci teh yang mulutnya sudah gumpil separuh Tiga cawan kecil berjajar di depan poci Di sebelah atas bagian belakang meja terdapat sebuah altar pemujaan Yang masih kelihatan rapi dan terpelihara yang dipuja bukan Kuan Tekun Tetapi Kuan Im Hucho yang membopong oro kecil gendut dan mungil Di pojok kamar bertumpuk tiga peti kayu Di pojok lain ada sebuah meja rias yang kelihatannya tidak terpakai karena berdebu Kacanya kotor dan buram Sisir yang terbuat dari kayu juga sudah patah sebagian besar Kecuali itu hanya ada sebuah ranjang Ranjang besar terbuat dari kayu berukir dengan empat batang galah di keempat kakinya Sebagai penyangga kelabu Di atas ranjang tempat tidur terdapat seorang perempuan Tubuhnya ditutup tiga lapis selimut tebal yang terbuat dari kapas Rambut perempuan ini kusut masai Mukanya kuning pucat Kelihatannya amat kuyuh lagi kurus dan lemas Kalau sedang tidur terdengar mulutnya merintih-rintih Udara dalam rumah berbau obat yang beraroma tebal Di luar ada seorang perempuan bermulut tajam dengan suaranya yang lengking sedang mengomel panjang pendek Katanya telur yang dijual oleh toko ini kecil-kecil Demikian pula minyak goreng yang dia beli kemarin bercampur air Garam juga lebih mahal dari yang ia beli di pasar waktu majiliong terjaga dari pulasnya Ia mendapatkan dirinya berada di tempat itu Semula ia mengira dirinya sedang bermimpi Kecuali bermimpi orang seperti dirinya mana mungkin berada di tempat seperti itu Untungnya, meski pengaruh arak belum hilang sepenuhnya Kepalanya juga masih pusing, namun pikirannya sudah segar Lekas sekali ia maklum apa yang terjadi dan di mana sekarang dirinya berada Reaksi pertama yang dilakukan Majiliong setelah sadar adalah melompat berdiri dari kursi malas di mana barusan ia tertidur lelap Ia bergegas menghampiri meja ria serta membersihkan kaca dengan lengan bajunya Jiliong merasakan jari jemarinya dingin dan gemetar Bagaimana hasil operasi Giyok Linglong atas mukanya? Lumrah kalau Jiliong ingin lekas tahu berubah macam apa wajahnya sekarang Yang terbayang dalam cermin buram itu bukan lagi wajah aslinya yang dulu Tetapi wajah Tioeng Hoat seperti yang pernah ia lihat di gambar itu Majiliong mengucap-kucap matanya Akhirnya ia yakin bayangan dalam cermin memang betul adalah wajah Tioeng Hoat bukan wajah Majiliong lagi Seseorang bercermin di depan kaca Wajah yang terbayang di cermin ternyata wajah orang lain Bagaimanakah perasaan hatinya? Bagi yang belum pernah mengalami kejadian seperti ini Mimpi pun takkan pernah membayangkan apa yang terkandung di dalam hatinya Dalam hal ini jarang Majiliong mengagulkan dir Tetapi kenyataannya memang demikian Siapapun mengakui bahwa Majiliong adalah seorang pemuda berwajah tampan Entah mereka yang membenci dirinya atau merasa dengki dan iri karena kalah tampan dan gagah Namun mereka harus bertekuk lutut menghadapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri Dalam keadaan seperti ini mau tidak mau Jiliong bertanya-tanya dalam hati Kelak apakah wajahku bisa dipulihkan seperti semula Sudah tentu Jiliong tidak bisa menjawab pertanyaan yang membuatnya khawatir Hatinya geregetan dan gegetun setengah mati karena kenapa sebelum ini tidak bertanya langsung kepada Tua Hoan atau Giyok Linglong Suara ribut di luar sudah tak terdengar Mungkin perempuan cerwet itu sudah pulang Sementara itu perempuan yang tidur di ranjang masih terlelap dalam mimpi Besar rasa ingin tahu Majiliong Ia ingin melihat wajah perempuan yang tidur di atas ranjang Begitu berdiri di pinggir ranjang Seketika ia berjingkat mundur saking kagetnya Apa betul perempuan bermuka pucat dan kuning, berbadan kurus dan kuyut tanpa cahaya sedikitpun ini Betul adalah gadis cantik rupawan bertubuh montok padat dan semampai yang pernah diintipnya di kamar mayat di balai kota waktu itu Majiliong tahu bahwa dirinya sudah difermak sedemikian rupa Namun taurung hatinya masih kaget dan takut Kalau perempuan ini bangun nanti, mendadak tahu dirinya tidur di ranjang dan di tempat asing Tahu pula dirinya sudah berubah rupa, entah apa yang akan dilakukannya Majiliong mulai bersimpati terhadapnya kini Tienghoat yang saw ini sudah bertemu dengan dirinya sendiri Melihat keadaan rumah tinggalnya, dan menyaksikan istrinya yang sakit-sakitan di ranjang Toko serba ada macam apa pula toko miliknya ini? Orang macam apa pula Tio Lasit pegawainya yang jujur dan setia itu? Jiliong ingin melihat sendiri pembantunya itu Dinamakan toko serba ada karena toko ini menjual dan menyediakan bahan sandang pangan Dalam toko penuh berbagai jenis barang, dari keperluan dapur sampai keperluan sehari-hari Ada minyak, garam, kecap, cuka, beras, gula, telur ayam, telur bebek, telur asin, udang kering, permen, sabun, jarum, benang, pisau, gunting, paku, kertas, alat-alat tulis juga lengkap Setiap bahan yang dibutuhkan untuk kehidupan keluarga dapat dibeli di toko serba ada ini Di atas pintu rumah tergantung sebuah papan merk yang dihiasi empat huruf gaya tegak Tio Ki J.H.W.E. Di depan pintu terdapat sebuah geng jalan kampung yang tidak begitu lebar Bila angin menghebos kencang, debu dan pasir berterbangan Bila datang hujan, jalanan menjadi becek Para tetangga kanan-kiri adalah keluarga miskin Anak-anak ingusan tanpa pakaian ataupun kalau berpakaian juga tidak genah tidak lengkap Berkeliaran di jalan, berkelahi, menangis, dan ribut Kotoran ayam, bebek, anjing, dan kucing ada di mana-mana Di depan setiap rumah sepanjang gang sempit itu bergantungan pakaian orok atau popok bayi dan baju orang tua yang dijemur matahari Di tempat seperti itu, dalam lingkungan keluarga yang serba kurang, kecuali menimang anak Boleh dikata tiada kerja lain untuk mengisi waktu dan menghibur kehidupan ini Para anghiong atau orang gagah yang berkecimpung di dunia perselatan pasti tak akan sudi datang ke tempat sejorok ini Mimpi pun M. J. Leong tak akan menyangka dirinya bakal berubah begini Nasibnya menjadi juragan sebuah toko kecil di sebuah kampung miskin tiulasit bertubuh pendek kurus Gerak-geriknya selambat babi hamil yang kurang makan Wajah bulat dengan sepasang metah yang selalu mengantuk, seperti tidak pernah tidur pulas Hidungnya menonjol merah seperti terong Terhadap tauke atau majikannya, sikap tiulasit tidak sopan, tidak mau menggubrisnya Kalau tidak ditanya tidak akan bicara, menjawab juga hanya seperlunya saja Tingkah lakunya kaku, segan bicara karena selalu mengantuk Sewaktu Maji Leong beranjak keluar, jangankan menyapa, melirik pun ia malas Maklum, di toko serba ada yang serba kotor dan jorok begini Memangnya kenapa kalau kau adalah majikan dan aku hanya kuli? Bagaimanakah tata krama sepantasnya? Yang pasti majikan atau kuli sama-sama mencari sesuap nasi Kalau bisa makan saja sudah cukup, kenapa pula harus banyak peradatan memerdakan tinggi rendah segala? Setelah berputar-putar dalam toko atau jelasnya mengadakan pemeriksaan alat adarnya Maji Leong malah merasa puas Seandainya tiulasit itu cerewet, suka menjilat majikan umpamanya Justru dirinya akan kikuk, takkan lama hidup begini Kemanakah Tio Eng Hoat dan bininya pemilik asli toko serba ada ini? Mungkin Jin Gao sudah mengatur hidup mereka secara rapi dan baik Hidup mereka pasti akan lebih baik, tenteram, dan bahagia Maka Maji Leong bertanya-tanya dalam hati Hidup dalam keadaan seperti ini, berapa lama aku bisa bertahan di sini? Pembeli datang, ternyata seorang nyonya muda yang bunting tua membeli satu kilo gula merah Maji Leong sedang memperhatikan keadaan di luar sambil menggendong tangan ketika mendadak Ia berjingkat kaget oleh jeritan yang memilukan Walaupun suaranya tidak keras, tetapi selama hidup belum pernah Maji Leong mendengar jeritan gugup, panik, dan ketakutan seperti itu Ternyata Chia Giok Lun sudah terjaga dari pulasnya Ia tentu telah melihat perubahan yang terjadi pada dirinya perubahan yang menakutkan Hampir saja Maji Leong tidak berani masuk menengoknya Didengarnya nyonya muda yang besar perutnya itu menggerutu sambil menggeleng kepala Penyakit laupan Nio, istri juragan, kelihatannya makin berat saja Maji Leong hanya tersenyum getir Lekasnya menyingkap tirai dan menyelingap masuk Tampak Chia Giok Lun sedang meronta bangun, sorot matanya tampak kaget, gugup, juga ngeri Sukar bagi Maji Leong melupakan mimik wajahnya waktu itu gusar, panik, dan takut sehingga suaranya serak Begitu Jili Leong masuk ia melolot dan menatap dengan pandangan curiga Siapa kau? Tempat apa ini? Kenapa aku ada di sini? Ini kan rumahmu Sudah 18 tahun kau tinggal di sini Aku kan suamimu Masa suami sendiri sudah tidak dikenal lagi Maji Leong sendiri merasa sewaktu bicara dirinya seperti musang mencuri ayam yang ketahuan oleh pemiliknya Tapi ia harus bicara dan menanggapinya dengan wajar Kulihat penyakitmu makin berat, biar aku mencari tabipu untuk memeriksa penyakitmu Chia Giok Lun mengawasinya dengan metel, terbelak Tidak ada orang yang bisa melukiskan bagaimana mimik matanya Bagaimana perasaannya saat itu? Nyonya muda yang perutnya besar itu mendadak melongok ke dalam sambil menyingkap tirai Katanya sambil menghela nafas, mungkin suhu badan laupan Nio amat tinggi Maka mengoceh pak keruan Seduhkan menang jahe, dicampur gula merah dan lekas diminumkan Belum habis ia berbicara Mendadak Chia Giok Lun meraih sebuah mangkok yang terletak di atas meja kecil di pinggir ranjang Sekuat tenaga ia timpukan ke sana Mungkin karena sakitnya berat, tenaga lemah, mangkok sekecil itu tidak kuat ia lemparkan Keruan saja ia lebih panik lebih takut hingga sekujur badannya gemetar Padahal ia tahu betapa tinggi ilmu silatnya sampai di mana taraf lawakang yang ia yakini Namun sekarang kemanakah ilmu silat yang dimilikinya selama ini? Sambil menghela nafas dan menggeleng kepala, Nyonya muda yang hamil tua itu mengeret mundur lalu beranjak pulang Dalam jangka waktu setengah jam, para tetangga sudah tahu dan mendengar berita bahwa sakit bini Tio Laupan, Jura dan Tio, semakin parah aja mungkin sudah menjadi gila Chia Giok Lun memang hampir gila Waktu melihat tangannya sendiri, tangan dengan jari-jari putih halus terpelihara itu kini telah berubah menjadi kering, kusut, dan kasar seperti cakar ayam Bagaimana dengan anggota badannya yang lain? Perlahan ia masukkan tangan ke dalam selimut Sejenak ia celimukan, dilihatnya cermin tembagia di atas meja rias Sekuat tenaga ia merontam hiring lalu merangkak ke pinggiran yang mendekati cermin itu Begitu melihat wajahnya sendiri di depan cermin, seketika ia menjerit lalu semaput Perlahan-lahan Maji Leong berjongkok membersihkan pecahan mangkok yang hancur di lantai Kalau sebagai Maji Leong, ia segan melakukan hal seperti ini Dia menampar muka dan mulutnya Sendiri delapan belas kali di hadapan bininya lalu membeber persoalan sebenarnya kepada nona Chia yang terpaksa ikut berkorban karena dirinya Tapi ia sadar tidak boleh mengingkari kepercayaan Toa Hoan kepada dirinya Toa Hoan percaya kepadanya, sudah sepantasnya ia juga percaya kepada Toa Hoan Bahwa Toa Hoan sampai berbuat demikian tentu punya makna yang mendalam, tujuan yang baik, juga berguna untuk semua pihak Maji Leong menarik napas panjang Perlahan ia melangkah ke pintu, melongo keluar lalu memberi pesan kepada pegawainya Hari ini kita tutup toko lebih gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!